Intro Hai Cupers ID, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke jadi video kali ini Cupers bakalan bermain lagi game 2D T4 lagi teman-teman ya Oke jadi video kali ini Cupers bakalan membahas tentang hal baru di game 2D T4 Versi update-an P0.9.05 guys ya Wadaw Ini bener-bener update-an yang cukup keren banget teman-teman Buat kalian tonton Oke teman-teman cuma di channel ini kalian bisa nonton video-video yang super keren Tentang game 2D T4 Oke jadi langsung aja tanpa selama-lama lagi Sebelum kita memulai video ini Sebaiknya buat teman-teman yang belum like video ini Silahkan di like dulu Karena like itu gratis teman-teman ya Oke jadi disini kita bakalan ngebahas tentang hal baru di game ini Dan langsung aja kita bermain Oke teman-teman jadi disini kita udah masuk ke dalam game 2D T4 Seperti biasa sesuai judul video kita bakalan ngebahas tentang hal baru di game ini teman-teman Oke sebelum Cupers membahas hal baru apa aja sih yang ada di game ini Oke jadi disini Cupers menginformasikan ke teman-teman Jadi Cupers ini menggunakan versi Natal guys ya Duda versi Natal teman-teman Jadi disini ada paman ini guys ya Wadaw paman Paman apa ini teman-teman namanya itu Paman Kue jahe ya guys kayaknya ya Oke jadi disini rumah Om Duda sudah dikelilingi oleh salju guys ya Wadaw Oke bang apa aja sih yang baru di game ini bang Oke jadi pertama-tama hal baru apa aja di game ini Oke jadi untuk hal baru yang ada di game ini adalah Papan ini teman-teman Jadi papan ini sudah berwarna yang berbeda guys ya Ini warnanya ke kuning-kuningan gitu guys ya mantap sekali Oke tapi harganya itu masih sama dengan harga 3500 USD Wadaw banyak sekali Oke jadi kita next lagi ke fitur selanjutnya Oke jadi hal baru selanjutnya itu adalah kaca guys ya Wadaw Bang kok kacanya seperti itu sekarang bang Oke jadi ini adalah fitur baru teman-teman Ini adalah kaca terbaru di game ini Jadi kalau kita masuk ke dalam sini Ini kaca ini itu tidak terlihat sampai keluar Tapi ini masih ada di dua rumah saja ya guys ya Di dua rumah di Duda City teman-teman Jadi untuk fitur jendela ini atau kaca ini Hanya ada di dua rumah saja teman-teman Sayang sekali ya Belum diterapkan ke semua rumah di game ini teman-teman Oke jadi ini adalah rumah pertama di game Duda Yang memiliki kaca berwarna biru atau kaca membeku teman-teman Ya oke Jadi kita next lagi ke fitur selanjutnya teman-teman Oke jadi untuk fitur selanjutnya yang baru ini adalah Pohon-pohonnya dan juga rumput-rumputnya Sekarang rumput-rumput atau pohon-pohonnya itu ada saljunya teman-teman Ya wadaw Sekarang keren banget bang Oke jadi ini untuk jendelanya ini belum seperti yang di sana ya guys ya Jadi ini jendelanya masih berwarna bening seperti ini Seperti fitur yang dulu Oke jadi ini masih banyak banget yang Cupers bakalan bahas teman-teman Oke jadi next lagi disini untuk kepalanya si lemon juice ini guys ya Ada yang baru teman-teman Bang apa yang baru di kepala lemon juice Oke jadi ini dia untuk kepalanya itu bukan berwarna kuning lagi seperti ini Melainkan berwarna biru ke hijau-hijauan teman-teman Keren gak sih menurut kalian komen-komen komentar Oke jadi kita next lagi ke fitur selanjutnya teman-teman Apa aja bang fitur selanjutnya Oke jadi untuk fitur selanjutnya kita bakalan cari dulu Dan kita bakalan merampok dulu untuk kendaraan teman-teman Oke jadi untuk fitur selanjutnya atau tekstur selanjutnya yang baru di game ini adalah Hmm kira-kira apa teman-teman komen-komen komentar Oke jadi buat teman-teman juga yang punya yang penarik tentang gameplaynya silahkan komen-komen komentar Oke jadi kita next lagi ke sini teman-teman Untuk fitur baru disini untuk loncatannya itu berwarnanya itu sedikit keren banget teman-teman Warnanya itu kuning didominasi warna oranye guys ya Waduh keren banget sekarang teman-teman Oke jadi kita next lagi teman-teman ya Ketempat berikutnya tempat yang memiliki fitur baru guys ya Waduh bang fitur baru apa aja bang yang ada di game dulu deh Kalian bisa cari sendiri guys ya Waduh super sini lagi membahas teman-teman keren banget Oke jadi kita berhenti dulu disini teman-teman ya Oke jadi fitur selanjutnya yang baru itu adalah fitur yang ini teman-teman Kalau kalian main minigame ini bolanya itu berwarna coklat ini ya guys ya Coklat-coklat gitu teman-teman bukan berwarna putih lagi teman-teman Ini apa ya bolanya itu sedikit kurang lebih gimana menurut teman-teman Komen-komen komentar aja ya Kalau menurut aku ini bolanya kalau coklat gini kayak kotor gitu ya Jadi menurut teman-teman gimana apakah bolanya itu keren atau enggak Komen-komen komentar ya Oke jadi super sini udah dapet 3 skor Waduh super siang juga ya Waduh itu ada Santa Claus ya Oke lagi bagi-bagi hadiah kayaknya Oke yuhu Oke ini super sudah dapet 4 skor teman-teman 5 skor Oke berapa skor lagi Hmm tidak Oke jadi super sebakalan dapet berapa skor teman-teman 6 skor Waduh jelek ya Oke nah disini teman-teman udah dapet berapa skor yuk Komen-komen komentar Disini super sudah dapet 7 skor teman-teman Waduh banyak sekali bang super Kok abang super sebat banget Oke siapa disini yang udah lebih super dengan skornya komen-komen komentar ya Waduh super sejago juga ya guys ya Oke Super sehat dulu Oke enggak Oke super seberhasil dapetin 8 skor ya Waduh susah juga untuk dapetin 10 skor Bentar teman-teman kita lihat dulu Oke tinggal 2 detik Oke dapet berapa skor teman-teman Oke cuma dapet 8 skor guys ya Waduh 80 dolar saja guys ya lumayan Oke kita next lagi ke fitur selanjutnya Bang apa aja yang baru bang Oke kalian harus tonton video ini sampai habis Jangan pernah kalian skip video ini teman-teman ya Karena cuma di channel Hayocupers ID kalian bisa nonton video-video yang cukup keren Tentang game The Death of War Oke next kita lanjut lagi ke tempat berikutnya Ke tempat dimana fitur baru atau apa ya tekstur baru di game ini Oke jadi tempat berikutnya itu apa Jangan jauh-jauh ya teman-teman untuk tekstur baru itu ada disini Dan disini adalah Voxel Studio teman-teman Dengan memiliki tekstur baru itu tekstur topi santa teman-teman di atasnya Oke dan juga ada tulisan Voxel Studio nya itu berwarnanya hijau semua Dan di update-an sebelumnya itu berwarnanya itu kuning hijau ya guys ya Tapi sekarang di update-an ini adalah hijau semua teman-teman Oke jadi bang apalagi bang fitur barunya Oke jadi untuk fitur baru atau apa ya tekstur baru di game ini itu ada di karakter ketiga Yaitu karakter chat atau binode teman-teman Jadi tekstur apa sih teman-teman Oke kalian harus tonton video ini teman-teman ya Oke jadi disini untuk karakter binode atau chatnya Oke pasti buat teman-teman yang udah nonton video ku yang video sebelumnya itu Pasti udah pada tau apa sih yang baru di binode atau chat ini Oke jadi untuk karakter binode atau chat ini memiliki mata atau bola mata yang baru Dengan bola mata berwarna ungu dan hitam teman-teman ya Oke jadi ini dia untuk tekstur terbaru dari karakter ketiga Yaitu chat atau binode teman-teman ya Jadi menurut kalian seram atau keren komen di kolom komentar Oke kita next lagi ke fitur atau tekstur baru lainnya Oke jadi Cupers itu hanya menemukan beberapa fitur atau tekstur terbaru di game ini Jadi buat teman-teman juga yang menemukan tekstur atau fitur baru di game ini Silahkan komen di kolom komentar Oke jadi ini dia di polisi departemen teman-teman ya Oke jadi untuk fitur baru atau tekstur baru di game ini adalah Plot bunganya teman-teman Ini sekarang menjadi seperti ini lebih keren dan lebih mantap jiwa Jadi menurut teman-teman ini lebih bagus atau lebih jelek Komen di kolom komentar Oke jadi bang apalagi bang tekstur baru yang abang temui Oke di next video atau di fourth kedua atau di fourth selanjutnya Cupers bakalan membahas lagi tentang tekstur baru yang ada di game ini Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar Kalau kalian yang menemukan tekstur baru di game ini teman-teman ya Oke jadi tanpa harus lama-lama lagi Kita bakalan akhiri video ini sampai disini Terima kasih aku Cupers ID, Enjoy Gaming And see you next time Dan aku gak lupa itu awalnya juga tekstur terbaru juga Oke jadi Enjoy Gaming and see you next time Bye bye